Intro Selanjutnya guna memastikan ketersediaan dan pendistribusian pangan Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan bersama Dinas Ketahanan Pangan melakukan monitoring ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapit Guna memastikan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah CPPD baik ketersediaan maupun pendistribusiannya Komisi 2 DPRD Kalsel bersama Mitra Kerja Dinas Ketahanan Pangan melakukan monitoring ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapit Monitoring ini juga sekaligus dalam rangka mendukung penanganan bencana mencegah kerawanan pangan serta menjaga stabilitas harga pangan di daerah Anggota Komisi 2 DPRD Kalsel, Haryanto, menyatakan ini guna memastikan cadangan pangan pemerintah daerah betul-betul dioptimalkan penyalurannya kepada masyarakat yang terdampak bajir Di samping itu juga memastikan adanya pergantian terhadap cadangan pangan yang telah tersalurkan ke masyarakat agar angka ketersediaannya tetap pada posisi semula Yang pertama memastikan bahwa cadangan pemerintah, cadangan pang Pemda itu betul-betul sudah dioptimalkan untuk membackup masyarakat yang terdampak Yang kedua nanti kita juga memastikan bahwa ada penggantian Begitu cadangan pangan Pemda dipakai, maka tahun beliau harus diganti Sehingga tetap dalam posisi angka yang sama Misalkan di Kalsel 435, begitu keluar 40, tahun beliau harus diganti 40 tahun Jadi tetap terkesediakan Senada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Suparno yang menyebut CPPD sangat penting untuk membantu masyarakat terdampak pandemi COVID-19 maupun bencana banjir Apalagi CPPD itu harus cukup minimal untuk 3 bulan ke depan Yang kena dampak baik itu baikannya pandemi COVID-19 Kemudian sekarang berlanjut dengan bencana alam banjir Kita harus kita salurkan, yang namanya cadangan itu Tapi setelah kita salurkan di pahupaten, di provinsi itu Cadangan itu tertembalikan lagi, dimasukkan di anggaran di 2021 Itu nanti ada anggaran namanya dana cadangan, Pak Di tahun yang bersambungan Jadi termasuk di provinsi kita akan mengeluarkan cadangan pangan pemerintah Dari total 435 ton kita akan keluarkan Tapi di 2021 kita usulkan lagi Dari hasil monitoring diketahui Penyelenggaran cadangan pangan pemerintah daerah CPPD Yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Kabupaten Tapin telah sesuai ketentuan Dan memenuhi batas minimal yang ditetapkan pemerintah pusat Sebanyak 100 ton Muhail Banjar TV Terima kasih Terima kasih